Sebagai salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, PT Adaro Indonesia senantiasa mengedepankan komitmen pengelolaan lingkungan dalam aktivitas operasi perusahaan. Adaro telah melakukan penilaian dampak operasional melalui kajian LCA, yaitu Life Cycle Assessment, di mana operasi perusahaan dapat berkontribusi pada dampak land use chance sebesar 76,26% dari kegiatan stripping OB, hauling, dan dumping. Salah satu rekomendasi dari kajian LCA adalah mengoptimalkan program reklamasi dan biodiversiti untuk mengurangi potensi dampak akibat land transformation dengan cara penanaman jenis tanaman yang mampu menyerap emisi dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Salah satu jenis yang telah teridentifikasi adalah tanaman bambu, yang kemudian menjadi salah satu program eko-inovasi ada bambu. Bambu memiliki fungsi sebagai penyerap karbon, penghasil oksigen, dan penyimpan cadangan air, sehingga dimanfaatkan Adaro untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sejak tahun 2012, sesuai dengan temuan masalah di lapangan, Adaro menginisiasi program pengembangan budidaya tanaman bambu di enam desa yang berpotensi longsor yang berada di daerah aliran sungai atau das wilayah Tabalong. Berdasarkan kajian sosial mapping di tahun 2019 di Desa Balida, tercetuslah program Desa Mamanda atau Masyarakat Maju dan Berdaya yang memanfaatkan tanaman bambu untuk membangun spot wisata yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam gelaran pasar budaya racah mempulang. Dulunya di Desa Balida ini salah satu desa yang mungkin bisa dibilang tertinggal atau bisa dibilang juga desa yang biasa-biasa saja. Dan akhirnya ada kegiatan pelatihan yang diselenggerakan oleh PT Adaro Indonesia sebagai titik awal adanya wisata pasar budaya ini. Setiap pergelaran pasar budaya itu kami gelar dari potensi desa yang ada tadi. Ada tujuh kesenian yang aktif di desa. Semua melibatkan unsur masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, bambu dijadikan sebagai bahan baku utama untuk membangun pasar budaya rancah mempulang mulai dari panggung utama, jembatan sawah, hingga produk kerajinan. Semua bangunan yang ada di pasar budaya ini kami usahakan semua ramah lingkungan karena di sini kami memakai bahannya dari bambu. Masyarakat Balida juga telah membudidayakan tujuh varietas bambu dan mempertahankan 20 varietas flora endemik di Balida dengan total lebih dari 900 tanaman yang dapat berkontribusi pada serapan karbon sebesar 9.885 ton. Adapun keunikan pasar budaya racah mempulang adalah penampilan seni budaya banjar, kuliner tradisional, dengan transaksi menggunakan koin racah dengan nilai 1.000 rupiah dan 5.000 rupiah. Hasilnya, pasar budaya racah mempulang menjadi lokasi wisata seni budaya yang kuat berkenuansa bambu yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal telah menjadi sentra pembelajaran sinergitas pasca tambang dengan program CSR sebagai sentra edukasi konservasi lingkungan serta sebagai media aktualisasi seni budaya banjar. Jadi dengan adanya pasar budaya racah mempulang ini Alhamdulillah ini beberapa penghargaan yang didapat kami penghargaannya menjadi status desa ya misalnya desa berkembang menjadi desa maju. Konsep desa wisata ini juga diterapkan di desa Padang Panjang sesuai potensinya dikembangkan taman wisata menanti laburan yang juga telah disambut baik oleh masyarakat luas. Ada roh terus hadir untuk masyarakat menyebarkan energi positif untuk mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang lestari.